Intro Saya masih penasaran dengan ilmu yang tadi yang bisa dikasih lihat sama Romy Rafael tadi tentang warna, saya mau coba ketemu saya berikutnya ya kita coba ya, mungkin saya berhasil dengan warna itu Melissa Karim, sini dong Ih, badannya Lihat kayak begini kece banget sih ibunya Baby Jazz ini Mama Jazz, silahkan duduk Mama Jazz Ini boleh dimakan? Iya, tapi tunggu dulu Merah di sini ya Di belakang, terus tuker atau apa, terserah kamu Oke, dihitungan kelima, tangannya ke depan Nah itu ngintip, kanan-kanan dikitah mukanya Enggak kan kamu di belakang Satu, dua, tiga, empat, lima Tangannya ke depanin, oke Jantung bang kaki Gak bisa juga tumpang kaki Di, keatasin tangan dua-duanya Oke, tadi flex Merah sama hijau ya? Gini-gituin Di mulut ya? Lu makan ya? Aku makan ya? Aku bisa, aku bisa Itu belajar micro expression Jadi iya, nanti kalau aku ajarin ya Aku ajarin ya Cari gue coklat semua nih Enggak, enggak, enggak Kamu tuh kece banget tau enggak? Aku tuh udah lama gak ketemu sama kamu Iya, kita tuh harusnya banyak cerita lagi Abis kamu lagi rajin yoga Terus sekarang lagi ngerjain apa lagi nih selain yoga? Masih nulis film script Tuh kan, masih nulis film Why don't you put me in your film script? Oke, masukin karakter aku dong Oke, tetap Lagi nulis film untuk siapa? Kayaknya Sarah melakonis kepada semua Iya, memang aku tuh jualan diri Aku jualan diri aku sendiri Premonisme ini namanya Iya, malak-malak ini orang untuk job Lagi ngerjain film apa sekarang? Sama siapa? Ada sekelompok anak muda Bandung gitu They're very creative Dan mereka caranya tuh They do small productions Jadi aku tertarik kerjasama Sama-sama Cik, aku Gak apa-apa kamu Iya, aku tertarik kerjasama-sama mereka Karena konsep yang mereka tawarin tuh Kayaknya bisa dibawa kemana-mana gitu Terceptile jadi ya konsepnya Kita lagi bisa bottom, bisa top Jadi lagi coba garap satu script Nanti syutingnya masih bulan Juli sih kayaknya Masih bulan Juli Jadi kalau nulis itu masih terus ya Ngurus anak, nulis, yoga Yoga tuh buat aku It's like a religion Dia tuh passionate banget soal yoga ya Tapi sebelum kita masuk ke yoga Aku tuh tadi ngeliat dandanan dia Cantik banget ya Ini kamu tuh dandan sendiri atau apa sih? Dandan sendiri Dari dulu ya dandan sendiri ya? Karena kan aku matanya kan gede banget ya Jadi itu challenging buat makeup artis Yang gak biasa ngerjain mata Cina kayak mata Ike gini Jadi aku bisa mengerjakan mataku sendiri Selain yoga berarti kamu tuh passionate juga soal makeup ya? I like makeup Katanya belanja ini nih Apa namanya belanja makeup juga sering Tapi beruntung sekali kulitnya Apa namanya Kulitnya badak Badak pake apapun Jadi gak alergi Pake mahal murah apa aja Murahan lah Murahan ya kalo bisa pake murah gak sakit Pokoknya sel gratisan aja Tapi belajar itu makeup dimana? Belajar sendiri jadi trial and error So I went through some periods of my life Yang dimana kalo misalkan abis dandan kayak banci Aku gak bisa, aku gak bisa Masa sih? Karena terlalu itu kali ya? Terlalu menar Terlalu kenceng gitu kan But and then sekarang kan you can see examples dari Instagram banyak banget How to videosnya gitu Jadi kayak Dari Youtube juga ada applicationnya Inspiration everywhere Selalu cantik kemanapun dia pergi selalu cantik Tapi biasanya memang kalo orang sehat cantik itu langsung terpancar Yoga itu Nah balik lagi ke yoga You're so passionate about yoga Tadi dia bilang kayak religion gitu Sesuatu yang you cannot live without Dan yoganya udah canggih banget Bisa diangkut-angkut kayak begini coba Oh that's me and my partner My teacher Jadi ini namanya acroyoga Acroyoga Basically it's derived from akrobatik pastinya kan Tapi dihubungkan dengan yoga gitu Jadi itu enak banget Aku belum coba Tapi sebetulnya acroyoga itu bisa untuk apa sih Benefitnya tuh apa Oh banyak banget Selain kalo ini kan Ini lebih showy ya basically Yang disini foto-fotonya Tapi kalo misalkan buat badan kita sendiri Kalo kita lagi pegel-pegel Atau pokoknya lagi ngenak badan Itu tuh enak banget Beneran Nggak tambah pegel Karena kita diangkat-angkat gitu Jadi kalo misalkan ada twist Beberapa gerakan twist Itu kayak badan kita tuh kayak aduk basah Yang diperes Jadi diputer gitu Dan semua tulangnya tuh kayak stretch Itu bisa bunyi bertek-bertek-bertek Oh enak banget It's so addictive Oh iya Yes Tapi gerakan-gerakan Ini kalo ini kan diangkut-angkut Jadi gerakan-gerakannya Angkut-angkut Angkut-angkut Kan diangkat-angkat Tapi gerakannya Sebetulnya basicnya seperti yoga Iya Yang sudah kita tahu Yoga yang kita biasa lakukan gitu Sebenernya Cuma disini Harus berdua Kan satu jadi base Satu jadi flyernya Yang base tuh memang juga harus Yang bawahnya ya Harus lebih kuat ya Dan gerakan-gerakannya sebenernya biasa Cuma karena dipartnerin Itu jadi efeknya tuh ke badan Kayak It's so nice Jadi ini sebetulnya untuk apa? Membetulkan postur Ngilangin berat badan bisa nggak? Kalo dibanting-banting mungkin Soalnya kan kadang-kadang Orang-orang berpikir gini Yoga ngilangin berat badan Padahal ternyata Tapi it's tiring loh Karena Ya capek sih pasti capek Karena tetep kita harus pake core Tetep harus pake Muscle gitu Jadi kalo misalnya Kayak buat showy gini You have to practice sih Karena It takes strength as well Meskipun kita di atas Kita juga tetep harus punya tenaga Untuk Mengangkat diri kita sendiri Tapi sebetulnya maksud dari Acroyoga ini untuk apa? Selain yang ini kan Fotofotini Untuk ngurangin berat badan Bisa atau tidak? Bisa kalo rajin latihan ya Ngebenerin postur sih ya Ngebenerin postur banget-banget Oh gitu Jadi kalo misalnya Aku kan suka kadang-kadang Kalo lagi panic attack Suka sesek nafas Itu tuh kalo misalkan Ada satu gerakan Jadi kayak kakinya Dini nih Di my back Oke Di belakang Terus ditarik gitu It's so good Jadi kayak sternum kita tuh Kayak kebuka banget gitu Enak banget Kalo kita sering sakit pinggang Misalnya pegel-pegel Acroyoga ini jawabannya Acroyoga Lower back pain Buat laki-laki Ini jawabannya Kita kan sering ada di macet kan Di macet Sekarang Jakarta semakin macet Atau kota-kota besar Di tempat lain Semakin macet Itu kan pegel Apa Punggung pegel Pinggang pegel Kebanyakan duduk di mobil Itu bisa Dan gerakannya gampang banget Kalo untuk Ngebetulin yang namanya Lower back pain Itu gampang banget Jadi bapak dan ibu Bisa coba di rumah Sebenernya Kita harus jago yoga dulu gak sih Untuk bisa acroyoga Karena ini satu step Apa atau apa dari yoga biasa sih Iya sih harus Jadi kita harus Sama yoga dulu sih Kita harus belajar basicnya dulu Aku juga bisa jadi base Buat ngangkat orang Oh kamu bisa Kamu kan kecil banget Katanya harus besar Bisa Bisa Aku bisa Angkat orang yang Satu setengah kali dari aku deh Aku coba Bener nih Iya bisa angkat aku Ayo Bisa Kita lakukan sekarang nih Iya tapi apa nanti jatuh gak Tapi aku pake rock Oh gak bisa Harus gak bisa ambil berdiri ya Gak bisa Akunya tiduran Terus kamu di atas aku Oh gitu Sesungguhnya aku lega deh Tidak bisa Aku rada-rada grogi Kalau kelihatan dia kesusahan ngangkat aku Ketawa dong berat badan aku Enggak aku bisa Kamu tuh ringan lagi Siapa bilang kamu berat Aku Kamu berat di talenta Aduk Kalau yang namanya Namanya penulis Ngegombalnya jago banget ya Penulis itu Baby Jess apa kabar Baik sekali Udah gak baby dong dia sekarang Dia udah sekarang udah jadi Little rascal sih Udah jadi little dude Udah little dude Little dude Berapa tiga empat eh Gonna be three Tiga bulan lagi Dan sudah menunjukkan sifat-sifat kebatakannya Kebatakannya jadi Jago nyanyi bok Horas mama Jago nyanyi Segala macam dinyanyiin sama Danyi Hebat dong Tapi gak mau nambah ngomongan Kenapa dong Takut itu ya Takut perutnya gak rata lagi Enggak bukan itu sih Bukannya abis hamil bisa 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 rata lagi Meskipun gak rata-rata banget ya Aku gak bisa rata Gak rata-rata banget Gak percaya aku gak percaya Itu bohong Ini kamu flash Ini kamu flash Kenapa gak mau nambah ngomongan Gak pengen aja I'm happy with baby Aku juga Aku I'm happy with Rajat Aku sih pengen sih Cuman kan Apa namanya Kita tuh kadang-kadang Udah punya anak Kayaknya udah oke lah Apalagi dengan kesibukan Mungkin ya Sekarang aja kan Susah kan Susah gak Kadang-kadang kalau misalnya Kelamaan syuting Lu pasti berasa bersalah sama Rajat Iya bener Bener Exactly Lu macet aja sebel Sekarang kayak Oh I just wanna be home Gak bakal mau sebel Tapi kan dia ada yang ngurusin di rumah Ada papa Ralph Iya tapi kan aku iri I wanna be home with him Yaudah oke pulang deh pulang Kita selesai acara ini selesai Udah jam 8 pulang pulang Ini ini Biar kamu bisa sama baby jazz ya Akhirnya aku dapet kaos ini juga Terima kasih Melisa Karim Sudah hadir disini Aku juga mau pulang Aku juga kangen sama Rajat Ayo kita Mami-mami kecil kita pulang Tapi boleh gak aku bekel Coklat Ambil Ambil Ini udah 6 bulan disini Gak ada yang habisin Kita say goodbye dulu ke semuanya Terima kasih Bye bye Terima kasih yang menonton Jangan lupa olahraga ya Biar tambah sehat Dan Aduh aku disebelahmu Kelihatan gendut banget Aku melipirnya Rajatah I'm going home now Ini juga baby jazz She's coming Bye bye